Kelas 11 kurikulum Merdeka kita masuk pada unit 4 yaitu Analytical Exposition Text. Nah disini petunjuknya setelah kamu mempelajari unit ini, kamu diharapkan untuk bisa. Yang pertama, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan elemen linguistik atau ketata bahasan dari teks eksposisi analitik. Yang kedua, membuat sebuah teks eksposisi analitik. Yang ketiga, mempresentasikan sebuah teks eksposisi analitik. Apa itu Analytical Exposition Text? Yaitu suatu jenis teks yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seorang penulis mengenai suatu permasalahan. Nah dengan kata lain, teks ini merupakan teks yang argumentatif, penuh argumen ya. Kemudian, Anda berlanjut kepada My Initial Understanding, pemahaman awal kita. Nah disini ada gambar, mari kita bervaksin, lindungi kehidupan kita, dimulai dengan diri kamu sendiri. Nah ini billboard dengan ada tagline vaksin ya. Perhatikan pada gambar dan diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut dengan teman sekelas kamu. Dengarkan teman sekelas kamu dengan seksama dan hargai pendapat masing-masing. Nomor satu, apa yang kamu lihat pada gambar tersebut. Yang kedua, disana ada tagline di gambar. Apa tujuan dari tagline di billboard tadi. Di billboard ini ya, ini tagline namanya. Nah itu apa tagline itu, kalimat singkat yang bertujuan untuk membranding ya, membranding sesuatu. Atau membuat, apa, membuat, menyampaikan sesuatu kepada masyarakat dengan sesederhana mungkin. Kemudian nomor tiga, apa pendapat kamu terhadap tagline pada billboard di gambar. Nah itu dia. Kita lanjut pada halaman berikutnya, halaman 119. Ada dua jenis teks eksposisi, yaitu analytical dan hortatory eksposisi. Sebuah analytical eksposisi adalah sebuah teks yang mengelaborasi atau menjelaskan ide-ide penulis terhadap sebuah permasalahan. Fungsi sosial dari teks eksposisi analytical ini adalah untuk meyakinkan si pembaca atau pendengar terhadap sesuatu yang sedang terjadi. Dan untuk menganalisa topik yang disampaikan secara agar menjadi benar dengan membangun sebuah argumen untuk mendukungnya. Jadi untuk meyakinkan orang ya. Kemudian sebuah eksposisi hortatory adalah sebuah tipe dari teks lisan atau tulisan yang bertujuan untuk menjelaskan ke pendengar atau pembacanya bahwa sesuatu harus atau tidak boleh terjadi atau tidak boleh dilakukan. Jadi ada yang harus dilakukan, ada untuk meyakinkan orang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Tergantung bagaimana apa yang ingin disampaikan oleh teks tersebut. Nah fungsi sosial dari eksposisi hortatory ini untuk meyakinkan pembaca atau pendengar bahwa sesuatu itu harus atau tidak boleh dilakukan. Nah struktur dari teks eksposisi analytical ini dibentuk dengan tiga elemen yaitu tesis, argumen, dan reiteration. Atau pengulangan. Pada unit ini kamu akan mempelajari tentang teks eksposisi analytical. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.